Surat Abasa ini adalah salah satu tegur Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad s.a.w. karena akan beliau ditegur, karena beliau telah berbuka masak dan berpaling kepada siapa? Kepada orang yang buta kedua matanya yang diketahui bernama Abdullah bin Ubi Maktub adasa wa ta'ala dia bermuka masak dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya Jadi di ayat ini disebutkan kenapa, apa yang disebutkan sebab berusaha, sebab turunnya ayat Kenapa Nabi s.a.w. bermuka masak, mengkerutkan keningnya, mengkerutkan dahinya, menunjukkan ketidaksukaan jawabannya karena Nabi s.a.w. sedang fokus berda'wah menyampaikan nasihat atau menyampaikan dakwahnya kepada para pembesar Quraish iya dan Nabi s.a.w. sangat bersemangat dalam darwahnya itu agar para pembesar Quraish tersebut masuk Islam harapannya kalau mereka masuk Islam maka akan diikuti pula melihat orang-orang bawahannya atau para pemikutnya sehingga semakin banyaklah jumlah kaum muslimi itu harapannya dan itu-itu dakwah yang diberikan, dibenarkan berda'wah kepada para pemuka para pembesar namun di sela-sela dia menyampaikan dakwahnya ini tiba-tiba datanglah orang buta kemudian dia memotong pembicaraan Nabi ya karena sahabat yang buta ini Abdullah ibn Maktum dia juga mengetahui kalau Nabi kalau Nabi sedang apa dan Nabi s.a.w.s. Sedang bersama siapa makanya dia maafkan atas perangku tiba-tiba sampai ke Nabi dia berkata Wahya s.a.w.s bintangku ya berilah aku berbentuk nah ini akhirlah yang membuat Nabi S.A.W. berbuka masak karena sedang konsentrasi apa konsentrasinya dalam berda'wah tapi tiba-tiba dipotong oleh Abdullah M.A.W. maka Allah S.A.W. menunggu Nabi-Nya yang mulia ada di S.A.W. Allah Tepuk atas sikapnya yang seperti ini yang mana yang berbuka masak dan berpaling ya namun yang berbuka Allah S.A.W. menggunakan metode atau uslim gaya bahasa yang sangat lepuk kan orang kalau diantara kita menunggu kadang tidak baik caranya ya dan kalau cara menunggu dengan cara yang tidak baik biasanya tidak menghasilkan kebaikan yang bura ya dan kita tidak suka kalau ditegur dengan cara tegurannya tidak baik ya maka ini pelajaran yang kita ketik kita ambil ketika menunggu seseorang pada asalnya dibangun di atas kebangunan dibangun di atas kasih sayang ya ini ini kira yang menunggu menunggu Terima kasih.